hai 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 tahu dari jam tiga Iya pengen tidur gua atau tanya aja biasa kan kalau bener kan prosedurnya pasti ngomong polisi Oh dari Serang kepolisian dari di Serang ini teman-teman wartawan itu kepolisian dari pesanggerahan Hai teman-teman wartawan hai hai Pak kita viral sama-sama Pak hai 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 Satu Kasusnya apaan sih Pak? Ini panggilan Ini berpanggilan tanggal 13 jenis Untuk datang tanggal 13 juli Sekarang hari rebuk Mungkin dia nggak datang tanggal 13 juli Ini kan saya terima Inilah tadi kawannya Sekilas terkait Dimana rumah Nikita didatangi polisi Kita turunkan sedikit Tapi informasi terakhir Katanya polisinya pulang Ini ada Coba kita buka beritanya dulu ya Sebelum lanjut ya Subscribe-subscribe kawan Nah disini saya coba Kenapa alasannya Ini dari media onlinenya IDN Times.com Ya ternyata disini Judulnya Mangkir Pemeriksaan Alasan Polisi Jumpup Paksa Nikita Mirsani Kepala Bidang Kabit Humas Porda Banten Kombes Polisi Sinto Silitunga Membenarkan adanya Usaha penjumputan paksa Terhadap artis Nikita Mirsani Di kediamannya Bosang Rahan Jakarta Selatan Rabu 15 Juni 2022 Sinto menjelaskan Saat ini penyidik Satreskrim Polresta Sirangkota Masih berada di depan Kediaman Nikita Untuk menindaklanjuti Laporan polisi Yang sudah ditingkatkan Statusnya kepolisikan Upaya paksa dilakukan Terhadap NM Karena NM Mangkir dalam beberapa kali Pemanggilan resmi Dari penyidik Ujar Sinto saat dihubungi 1. Polisi mengimbau Nikita kooperatif Sinto mengatakan Sesuai dengan hukum Acara pidana Maka penyidik Datang ke kediaman Nikita Serta memintanya Untuk kooperatif Polisi juga meminta Agar Nikita ikut Bersama penyidik Guna memberikan Keterangan Ya kan Polisi ini kan Baik-baik sudah Polisi ini ya Jadi rumah Nikita Dikepung Sejak pagi Rumah artis Nikita Mirsani Di Kusanggerahan Jakarta Selatang Dikepung Polisi pada Rabu 15 Juni 2022 pagi Ya Rumahnya dikupung Sejak pukul 0.03.00 Melalui Secara langsung Di akun Instagram Mantan istri Dipolatif ini Menduga dirinya Akan dijumpuk Polisi terkait Kasus Dugaan Penistaan Dan fitna Yang dilaporkan Di Tomahenra Siapa Di Tomahenra ini Dekat dengan Kepoda Laporannya Diserang Padahal Dia orang Jakarta Aku gak Guberis Panggilan pertama Dan dalam Satu minggu Aku dapat Surat Panggilan Sampai 12 kali Masuk Akal gak tuh Ujarnya Sampai 12 kali Dipanggil Tidak datang Nikita sebut Penghubungan Tak perlu Dilakukan Dirinya bukan Teroris Apalagi Afiliator Namun Demikian Ia heran Dengan Cara Polisi Menjemput Nikita Mengatakan Polisi Yang mendatangi Rumahnya Berhasal Dari Satuan Polrestasi Rangkota Emangnya Saya Teroris Emangnya Saya Afiliator Nipu Banyak Wan Rakyat Indonesia Emangnya Saya Ini bandar Narkoba Gak Ada Gue Ini Ngantung Gak Ada Stres Stresnya Kata Nikita Ia Mengaku Bingung Lantara Penjumputan Polisi Itu Dinilainya Tak Baik Padahal Nikita Menyebut Bahwa Dirinya Masih Berstatus Saksi Dalam Kasus Itu Bapak Kapoldi Ijin Mau Tanya Emang Orang Jadi Saksi Bisa Langsung Ditangkap Kasus Nya Apa Gak Ada Yang Berat Saya Gak Paham Pak Kapoldi Coba Itu Pak Anak Buahnya Dari Serang Kota Banten Ujar Nikita Dalam Kesempatan Itu Nikita Juga Sempat Memanggil Sang Asisten Rumah Tangga Dan Memintanya Berbicara Asisten Rumah Tangga Itu Memberi Kesaksian Bahwa Dirinya Sempat Didorong Oleh Salah Satu Aparat Yang Memaksa Masuk Ke Rumah Jam Empat Gue Dibangunin Sama Pembantu Karena Pembantu Menerima Kekerasan Dari Pihak Kepulisian Ini Terekam CCTV Jelasnya Tadi Dibantuan Saya Lintang Merekam Semuanya Bagaimana Mereka Menerobos Masuk Secara Paksa Teriak Teriak Di Pagi Buta Dari Jam Empat Sampai Jam Enam Pagi Katanya Nah Ini Kawannya Informasinya Yang Jadi Masalah Sebenarnya Disini Iya Kan Kenapa Ini kan Polisi Melasanakan Tugasnya Polisi Melasanakan Tugas Apa Yang Salah Sama Polisi Iya Kan Dipanggil Berulang Ulang Dikasih Surat Tidak Datang Eh Karena Pani Kita Tidak Mau Datang Kalau Tidak Bermasalah Dengan Aparat Polisi Sudah Datang Baik Baik Apa Ngasih Surat Sampai Katanya Dalam Seminggu 12 Kali Eh Kenapa Tidak Datang Ya Polisi Kan Harus Oh Melaksanakan Tugasnya Sebagai Aparat Hukum Karena Ada Yang Buat Laporan Baru Dikik Dikik Kapolri Dikik Dikik Kapolri Ih Kehubungannya Seandainya Ibu Nikita Ini Datang Kesana Tidak Mungkin Polisi Datang Paksa Begini Jadi Jangan Sok Maunya Sendiri Ini Negara Hukum Katanya Dia Paham Ibu Nikita Kalau Tidak Mau Dijemput Paksa Oleh Polisi Datangilah Itu Ikutilah Surah Panggilan Itu Ya kan Ini Saja Kawan Bagikan Videonya Ya Mantap lah Hormat Buat Apara Pol Yang Melaksanakan Tugas Dengan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Mudah-mudah Masalah Ini Bisa Sederah Selesai Amin Amin